Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Anwar tetap di channel saya Project DIY Microcontroller Nah berkesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai sebuah alat ya Jadi alat ini adalah orbital shaker teman-teman Seperti yang kalian tau ya orbital shaker itu untuk mencampurkan dua buah cairan ya Jadi sistem kerjanya ya nanti ada dua wadah gitu ya Nah nanti dimasukkan oleh pompa ini ya pompa 1 dan pompa 2 Oke di dalam wadah itu kemudian akan dicampurkan dengan menggunakan ini motor ini teman-teman ya Nanti dia akan berputar gini dicampurkan gitu lah Nah itu sistem kerja untuk orbital shaker ya Oke nah kemudian disini saya menggunakan beberapa buah komponen ya teman-teman ya Jadi komponennya yaitu pertama seperti yang kalian lihat ya Disini ada LCD 20x4 ya dan i2c kemudian disini ada empat buah tombol ya Oke nah disini tombolnya ada tombol up down back sama start Oke kemudian untuk dalamnya teman-teman ya Nah di dalamnya ada Arduino Uno ya Ini Arduino Uno Kemudian disini ada driver L298 Oke ini untuk ngedrive ya untuk mengendalikan pompa 1 dan pompa 2 ya teman-teman ya Nah misalkan lihat ya jadi ini untuk pompa 1 didrive oleh L298 ini dan ini ya ini juga masuk ke bagian sini Oke gitu ya teman-teman ya Nah untuk speednya speednya tidak kita atur ya teman-teman ya Maka dari itu ini tetap dikasih ke 5V ya untuk PWM nya ya atau enable nya Oke nah kemudian untuk yang ini teman-teman ya Yang driver 2 ya L298 yang kedua itu digunakan untuk ngedrive si motor ini teman-teman Nah motor ini ya Jadi ini untuk motor pengaduknya ya Jadi motor pengaduknya pakai ini Jadi gitu oke Nah motor pengaduknya dia masuk ke sini Dan ini PWM nya diatur ya Kita atur PWM nya Oke gitu ya teman-teman ya Nah kemudian disini ada buzzer Yang menandakan bahwa alatnya itu misalkan sudah selesai dicampurkan gitu ya Atau selesai proses nanti buzzernya akan menyala Oke kemudian disini ada step down ya Step down disini digunakan untuk menurunkan tegangan ya Jadi dari 12V Ini 12V ya teman-teman ya 12V 5A menjadi 5V ya Jadi disana 12V Kemudian outputnya disini 5V Masuk ke Arduino Oke nah untuk 12V nya itu kita juga supply untuk Dua pompa ini dan motor ini Gitu ya jadi tiga ini kita supply dengan 12V teman-teman ya Nah sehingga dia dimasukkan ke dalam 12V dan ground Ini juga 12V dan ground Oke ya seperti itu untuk di dalamnya box nya Oke sekarang kita akan lakukan pengujian alat ya teman-teman ya Oke teman-teman ya sekarang kita akan lakukan untuk demo dari alatnya Seperti apa gitu ya Oke sekarang saya hidupkan ya Oke nah ini sudah di hidup ya Jadi indikator power supply sudah nyala Indikator step down juga sudah nyala LCD juga sudah nyala ya Oke nah sekarang bisa kalian lihat disini ya Jadi ada 4 menu ya teman-teman ya Yang pertama yaitu menu washing and cleanser Kemudian set volume Kemudian set kecepatan Dan set timer Oke Nah kalau kita ini ada up down back sama start teman-teman Nah kalau kita mau menu yang bawahnya tinggal down saja ya Gini teman-teman ya Kalau mau di atasnya tinggal up Oke gitu ya Oke sekarang kita akan demokan yang pertama kali dulu itu adalah Set volume dulu ya teman-teman ya Kita set volume dulu Oke kita setting ke volumenya start ya Nah set volume kan ada 2 pompa nih ya Jadi kita setting dulu untuk pompa 1 ya Pompa 1 atau volume 1 ya Start ya Start Nah kita mau setting berapa gitu ya Ada 25 ada 50 mili Ada 75 ada 100 gitu ya Nah udah pentok ya teman-teman ya Nah misalkan 100 mili ya Kita mau 100 mili Oke kemudian start ya Start Nah nyala teman-teman ya Oke Oke nyala ya Selama 100 mili Jadi bagian ini dia nyedot ya teman-teman ya Nanti nyedot kemudian nanti dia mengeluarkan ke sebuah wadah gitu ya Oke nah kemudian Kita set untuk volume 2 Oke nah kemudian ini Oke ya Berapa mili ya Misalkan kita mau yang 50 mili saja ya Oke start Nih ya teman-teman ya Jadi gitu ya Jadi untuk yang volume 1 itu adalah pompa ini Untuk yang volume 2 itu adalah pompa yang ini Oke gitu ya teman-teman ya Setelah itu Oh ya kita mau lihat settingannya ya Ini bisa teman-teman Misalkan kita start ya Ini kita lihat ya Oh ini ya kita mau berapa lagi Kalau misalkan mau cancel Itu back Gini Back lagi Nah dia di menu awal ya teman-teman ya Oke Kan ini tadi sudah ada cairan 1 dan cairan 2 ya Di wadah itu Nah kemudian kita akan setting dulu untuk kecepatannya Oke Kecepatan dari putaran motor ini ya Untuk shakernya teman-teman ya Oke Kita akan setting dulu berapa RPM ya Disini ada 100 RPM 150 RPM Dan 250 RPM Jadi ada 3 buah menu itu ya 100 150 Dan 250 RPM Oke Kita setting di 250 aja ya teman-teman ya Oke Kemudian kita start Oke Nah kemudian kita akan setting timer ya teman-teman ya Setting timer Start Nah Setting timer disini Kita bisa memilih waktunya ya Berapa lama Untuk shakernya itu Bergerak gitu ya 3 menit atau 2 menit atau 1 menit Kita ambil 1 menit aja ya teman-teman ya Oh iya Sebelumnya disini Saya tambahkan untuk fitur smoothing ya teman-teman ya Apa itu fitur smoothing Jadi Motor ini ya Itu tidak Tidak langsung Bergerak ya Atau tidak langsung Bergerak Di set point Apa namanya Di Tidak Tidak langsung bergerak cepat teman-teman Jadi dia itu ada Kayak step-stepnya gitu ya Jadi Gerakannya itu dari lambat Menuju ke cepat Gitu ya Kalau tidak kita kasih itu kan Takutnya ya Pada saat dia itu Mencampur itu Apa ya Kayak Kasar gitu ya teman-teman ya Jadi tiba-tiba dia Langsung cepat gitu kan Cairannya kayak Ngocla gitu ya Bahasa saya Jadi Jadi Kita tambahkan untuk fitur smoothing Nah Tujuannya supaya Cairan yang ada di dalamnya itu Itu tidak Apa ya Tidak goncang gitu ya teman-teman ya Tidak terlalu bergoncang Sehingga Aman lah ya Untuk Alatnya itu Jadi nanti Putarannya itu Dimulai dari Lambat Menuju ke cepat Jadi Tidak langsung Serta-merta Langsung Menuju ke cepat Gitu enggak Tapi Smooth gitu ya teman-teman ya Untuk pergerakannya Oke nanti kita lihat saja ya Kalau kalian bingung Nanti kita lihat saja Untuk motornya Oke Ini satu menit ya teman-teman ya Setting timernya Satu menit Ini ya Saya start Perhatikan ya teman-teman ya Nah Ini ya Menu start Kita tinggal start Ini Oke ya Perhatikan ya Untuk Ini ada Saya kasih indikatornya ya Oke Oke Start ya Nah Oke ya Ini ya teman-teman ya Ini kecepatnya 250 RPM Dan Timernya Selama satu menit ya Kemudian kita tekan Start lagi Oke Gitu ya teman-teman ya Jadi Dia tidak langsung Cepat Motornya Tapi ada Smoothnya gitu Jadi pergerakannya Dari lambat Menuju ke Cepat Gitu ya teman-teman ya Nah Itu supaya Cairan yang ada Di dalam Apa namanya Wadah itu Tidak Apa ya Tidak bergoncang Terlalu tinggi Atau tidak Bergoncang Terlalu gitu ya Tapi Dia halus Untuk pergerakannya Kurang lebih Seperti itu ya Untuk gambarannya ya Teman-teman ya Oke Nah ini Kita tunggu ya Selama satu menit Kan tadi Settingnya satu menit ya Supaya durasi video ini Tidak lama-lama ya Teman-teman ya Kita setting di satu menit saja Nah ini Dengan kecepatan 250 RPM ya Nanti kalau Kurang cepat Kalian bisa Atur saja Di codingnya Teman-teman ya Di PWMnya ya Oke Ini Oke Nah Setelah Proses pengadukan Atau pencampuran Selesai Buzzer akan Berbunyi ya Dan juga Motor shakernya ini Dia akan Berhenti Berhentinya juga Pelan-pelan ya Teman-teman ya Dia juga Perlahan-perlahan Gitu Oke Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Untuk konsep Dari pencampurannya Oke Nah sekarang kita akan Masuk ke Washing and cleanser Nah Kan ini sudah Kita pakai ya Ini kan Tadi sudah kita pakai ya Untuk pompanya Ini Untuk cairan tertentu Gitu ya Nah kita akan Bersihkan gitu Oke Nah Kita pilih ini Washing and cleanser ya Start Nah kita Washing dulu ya Oke Oke Ini ya Ini juga Oke teman-teman ya Jadi seperti itu Nah kemudian Gleenser Ini Nah otomatis Sudah bersih ya Teman-teman ya Pada saat Washing and cleanser Ini Kita bersihkan Selang-selangnya ya Supaya nanti Tidak terkontaminasi Dengan Cairan sebelumnya Gitu Oke Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Untuk konsepnya Tadi kalian sudah melihatnya ya Oh ya Oh ya bagaimana kalau RPM-nya itu Kita turunkan Oke Kita coba ya Kita pakai RPM yang Apa namanya Yang Ini ya Yang kecepatan lagi Kita turunkan ya Untuk RPM-nya Misalkan di 100 Oke Timor-nya Untuk menit ya Oke Oke Kita lihat teman-teman ya Jadi Pergerakannya seperti ini Ini 100 RPM Dan ini Countdown ya Untuk Waktunya Countdown selama 1 menit Oke Ini kita tunggu ya Teman-teman ya Untuk 1 menit Nah jadi Seperti itu Untuk konsep dari alat ini ya Jadi ya Seperti biasa ya Untuk Mencampurkan cairan Biasa gitu Oke Nah ini Mau selesai ya teman-teman ya Ini mau selesai Nah 14 detik lagi 13 12 11 Oke Kita tunggu ya Sampai selesainya alat ini ya Teman-teman ya Oke Oke Jadi seperti itu teman-teman ya Untuk konsep dari alat ini Simple ya Sebenarnya ya Simple Oke Mungkin cukup sekian saja Untuk demo dari alat ini Jika kalian itu ada pertanyaan Silahkan kalian ajukan saja ya Di kolom komentar Di youtube di bawah Atau via email Di deskripsi teman-teman Untuk coding Seperti biasa ya Akan saya taruh di blog saya Di sini teman-teman Oke Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Agar kalian bisa mengikuti Update-up teknologi lainnya Yang tentunya berbasis Microcontroller Oh iya Jika kalian itu ingin Memesan alat ini ya Kalian bisa hubungi saja Nomor WA yang ada di blog ini Teman-teman Oke Begitu ya teman-teman ya Cukup sekian saja Dari saya Saya Anwar pamit Selamat siang Dah